Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Mohon maaf teman-teman ya 5 hari lalu admin tidak upload video panjang Karena admin ngeberesin ini teman-teman ya Ini lahan bekas timun teman-teman ya Ini admin beresin admin bersihin semua ya Lalu kita kasih pupuk dasar ya 5 hari yang lalu sudah ditabur Ponska dan NPK 16 teman-teman ya Ponska nya 5 kg untuk NPK 16 nya 3 kg Dan ini masih terlihat ya ada butiran-butiran kecil seperti ini Tapi alhamdulillah teman-teman ya untuk 3 hari terakhir sudah dikirim air hujan teman-teman ya Jadi lahan ini sekarang sudah basah sudah lembab dan irigasinya juga sudah penuh dengan air Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah ditumbuhi rumput kecil-kecil teman-teman ya Artinya ini sudah bisa ditanami Tapi sebelum ditanami admin akan kocer dulu hari ini dengan pupuk dasar yang dicampur dengan pupuk organik teman-teman ya Supaya lebih subur lebih tahan patek teman-teman ya Selain itu nanti setelah kita kasih pupuk dasar Insya Allah nanti akan ditutup musa Karena bibitnya sudah besar teman-teman ya Itu di sebelah sana Itu bibit timun sudah siap tanam tapi ilahannya belum siap Oke teman-teman untuk hari ini kita akan campur disini ya 30 liter untuk emulsinya Nanti kita akan encarkan disini semua pupuk dasarnya ya Baik itu yang kimia ataupun yang organik Karena kita semi organik teman-teman ya untuk penanaman kali ini Nah teman-teman ya ini penting ya terutama di musim hujan Trico derma ini penting Kalau misalkan teman-teman tidak punya trico derma seperti ini Bisa teman-teman beli di toko ya di toko banyak Alhamdulillah ya teman-teman Untuk punya admin ini di mulsa tumbuh teman-teman ya Ini mungkin dulu bekas dikocor-kocor trico gitu ya Kebetulan mulsanya juga dari kayu Alhamdulillah tumbuh ya Dan kita juga akan tambahkan air kelapa ya Air kelapanya sekitar 10 liter Mohon dicatat ya kalau misalkan teman-teman kreatif Yaitu trico dan air kelapa ya Itu yang pertama Nah untuk selanjutnya kita akan gunakan MKP Supaya pupuk yang tersedia benar-benar siap ditanami teman-teman ya Jadi nantinya setelah kita siram dengan MKP ini Tanaman kita akan cepat tumbuh Dan juga supaya tanaman kita setelah ditanam nanti tidak stres Kita juga akan tambahkan dengan ini Jakaba teman-teman ya Jakaba dan airnya sekitar 2 liter teman-teman ya Untuk selanjutnya kita juga akan gunakan ini Bio MAC77 Kalau misalkan teman-teman tidak punya ini Bisa diganti dengan M4 atau M21 ya Dan ini pupuk organik cair dari Mall akar batang dan daun putri malu teman-teman ya Mall putri malu dan juga ini Ini PGPR yang waktu itu admin buat teman-teman ya Yang kita isolasi waktu itu ya Dari sini juga teman-teman ya Dari akar timun yang ada di sini Kita akan kembalikan lagi ke lahan teman-teman ya Nah untuk selanjutnya kita juga akan gunakan ini Nitrobacter Ini nitrobacter ini bagus sekali teman-teman ya Karena admin tidak punya kohe Tidak pakai kohe Jadi kita pakai nitrobacter saja Dan juga kita akan tambahkan dengan gula merah teman-teman ya Supaya mikroba-mikroba yang ada pada pupuk dasar ini Akan cepat bangkit Cepat bekerja nantinya teman-teman ya Insya Allah Kalau tidak nanti malam besoklah kita tanami Untuk tanaman timunnya Ya teman-teman ya Untuk teman-teman yang tidak punya triko seperti ini Bisa teman-teman cari di toko ya Ya tidak ada ukuran baku lah untuk triko nya ya teman-teman Misalkan 1 on 2 on boleh lah Untuk pupuk dasar 30 liter emulsinya seperti ini ya teman-teman ya Jadi teman-teman tinggal campurkan saja Triko dermanya ke dalam air 30 liter ini Sekitar 1-2 on teman-teman ya Oke teman-teman selanjutnya kita aduk teman-teman ya Triko nya dengan gula merah dan air teman-teman ya Nah ini ya untuk MKP nya kita akan gunakan 150 gram teman-teman ya Satu gelas air mineral tidak penuh teman-teman ya Itu untuk 9 gulut ya Kalau untuk gulutannya ukurannya sekitar 9-10 meter ya Jadi total ada 9 gulut Tapi ukurannya tidak rata Ada yang 9 meter mungkin ada yang 8 meter Atau ada juga yang 5 meter teman-teman ya Jadi Untuk ukuran MKP nya Admin gunakan segini teman-teman ya Sekitar 150 gram MKP ya Supaya Tanaman kita akan cepat tumbuh dan cepat subur teman-teman ya Ya disini kita menggunakan pupuk dasarnya 2 kali teman-teman ya Yang pertama yang slow release yaitu tadi NPK 16 dan juga Ponska Yang kedua MKP yang Cepat diserap tanaman atau yang fast release teman-teman ya Lalu selanjutnya Kita gunakan pupuk organik lagi teman-teman ya Setelah triko tadi kita akan gunakan ini Kita gunakan setengah gayung teman-teman ya Untuk nitrobacter nya Dan kalau teman-teman mau nyimak Silahkan simak cara membuat nitrobacter nya Pada video admin sebelumnya teman-teman ya Nah untuk selanjutnya Ini PGPR yang kita buat beberapa hari lalu teman-teman ya Kita juga akan gunakan setengah gayung Ini PGPR dari akar timun teman-teman ya Jadi dari akar timun Kita akan gunakan juga untuk memupuk timun teman-teman ya Kita campurkan disini Untuk selanjutnya Kita juga akan gunakan Mol Putri Malu Nah ini cikal bakal kesuburan teman-teman ya Menurut admin sih ya Karena tanaman Putri Malu ini Akarnya bagus ya Batangnya bagus Daunnya juga bagus ya Daunnya kayak akan nitrogen dan kalsium dan pupuk mikro Dan juga batangnya kayak akan Pospat dan akarnya juga bagus Disitu banyak rijo bakteria teman-teman ya Pada akar Putri Malu Nah ini BOMAC77 ini Kalau teman-teman tidak punya Bisa teman-teman gunakan M4 atau M21 teman-teman ya Untuk pengganti dari pupuk organik cair punya admin ini Kita gunakan setengah gayung teman-teman ya Untuk pupuk dasar Nah ini selanjutnya teman-teman ya Ini juga penting Jakaba ini sudah admin sering banget ya Admin share ke teman-teman semua Untuk Jakaba ini bisa digunakan juga sebagai pupuk dasar teman-teman ya Sebagai pupuk dasar bisa Sebagai pupuk spray bisa Sebagai pupuk kocer juga bisa teman-teman ya Multi fungsi untuk Jakaba ini Fungsinya menyuburkan Mencegah tanaman dari pusarium Juga menyuburkan tanaman Apabila tanaman itu kerdil ya Jadi ini sudah bagus sekali Racikan pupuk dasar pada hari ini teman-teman ya Ini adalah pupuk semi organik yang jos banget Nah untuk air kelapa ini Kalau misalkan teman-teman tidak punya air kelapa Bisa diganti dengan air cucian beras teman-teman ya Kalau tidak ada air cucian beras bisa diganti dengan air kolam Kalau tidak ada air kolam bisa diganti dengan air hujan teman-teman ya Kalau tidak ada semuanya itu Bisa diganti dengan air biasa saja Sudah cukup teman-teman ya Oke selanjutnya untuk dosisnya Dari air 30 liter ini Kita ambil kembali satu gayung Lalu kita tambahkan lagi dengan air bersih ya Dengan air biasa lagi 10 liter Nah untuk selanjutnya sebetulnya bisa di spray teman-teman ya Tapi untuk punya admin ini karena Supaya simple maka kita akan siram-siramkan saja pada media tanam Dan mohon doanya teman-teman ya Supaya ini segera kepasang mursa Tapi untuk cuaca di sini hujan teman-teman ya Ini tadi pagi admin memberikan pupuk dasar ini Dan sekarang jam 2 siang ini hujan Sepertinya mungkin besok untuk pemasangan mursanya Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Dan kalau teman-teman ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Untuk lebih jelasnya nanti kita diskusi di komentar Oke teman-teman terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!